Pemirsa gagal panen yang membuat ketersediaan menipis memicu kenaikan harga cabai merah di sejumlah pasar. Selain cabai, tingginya harga juga masih terjadi pada komunitas bawang merah. Harga cabai merah di pasar tradisional sengeti Borocambi melonjak tajam. Cabai merah yang semula dijual Rp25.000 per kilogram, kini naik hampir dua kali lipat atau Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi tiga hari belakangan ini, yang dipengaruhi minimnya pasokan lantaran petani banyak mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Kenaikan harga juga terjadi pada komunitas sayur, seperti terung, yang naik Rp5.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah juga tidak kunjung turun, yakni masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram, yang telah berlangsung sejak dua bulan belakangan ini. Dua bulan ini sejak berapa? Berapa? Rp60.000. Dari sebelumnya? Dari Rp60.000. Drastis. Seming kemarin di warung selesai, hari ini? Rp148.000, hari ini Rp60.000. Kenapa ada kenaikan ini? Kurangnya pasokan, mungkin barang nggak bisa masuk, stok kurang. Berapa stok hari ini kita dapat? Stok kurang cuma sikit hari ini. Berapa? Cuma dapat 15 kilo. 15 kilo? Itu pun nggak habis nampaknya? Pembeli juga kurang ya? Pembeli kurang. Akibat sejumlah komunitas pertanian yang masih mahal, membuat omset para pedagang menurun karena berdampak pada daya beli masyarakat. Tingginya harga juga memberatkan bagi pembeli, karena harus mengurangi jumlah konsumsi sehari-hari. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.